Waktu, skorjo kendal. Distributor telur ayam ras asal kendal ini terpaksa pulang sambil membawa barang dagangannya karena banyak pedagang pasar yang batal kulakan. Ia hanya mengambil peti-peti kayu kosong sisa penjualan dari para pedagang di pasar Bandarjo Unggaran. Biasanya dalam sehari ia mampu menyalurkan 1 ton telur kepada pedagang. Namun kini hanya turun hingga 50%. Banyak pedagang pasar yang menolak mengambil telur dalam jumlah banyak dan memilih menghabiskan sisa stok. Sampai berapa banyak pengurangan? Sementara itu pedagang di pasar mengeluhkan harga telur yang masih membumbung tinggi yakni 27 ribu rupiah per kilogram. Banyak konsumen yang mengurungkan niatnya membeli telur karena di luar batas daya beli masyarakat. 27 ribu. Perkokannya 260. Ini naik mulai sejak kapan? Sudah ambil 2 minggu. Kenapa itu? Tidak tahu. Warga berharap harga telur kembali normal yakni di kisaran 20 ribu hingga 22 ribu rupiah per kilogram. Temeliputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.